Pemirsa, selamat datang di Ayasan Rumah Lontar Nusantara, Pusat Bantuan Pendidikan dan Pengembangan Diri. Di tempat inilah ratusan pelajar dari berbagai kota di Indonesia. Kami bantu, kami tolong untuk mendapatkan akses bantuan kuliah, bantuan beasiswa, bimbingan psikologi dan bimbingan mental, dan bantuan bimbingan rohani. Lalu bagaimana seputar kegiatan dan pelayanan Ayasan Rumah Lontar? Kita lihat profil berikut ini selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Rumah Lontar Nusantara sebagai pusat bantuan pendidikan dan pengembangan diri di Indonesia dengan visi sebagai pusat bantuan pendidikan dan pengembangan diri dengan misi mempersiapkan generasi Indonesia yang beriman, unggul, cerdas, berkeperibadian humanis dan berjiwa sosial. Lontar merupakan hiasan sosial yang bergerak dalam bidang bantuan pendidikan dan pengembangan diri kepada anak-anak Indonesia dan kelangan menengah ke bawah. Kami terpanggil secara khusus untuk menolong sebanyak mungkin anak Indonesia yang membutuhkan bantuan pendidikan dalam berbagai bidang. Di antaranya bantuan pengurusan kuliah, bantuan pengurusan beasiswa, bantuan sekolah paket A, B, dan C, dan juga bantuan pendidikan dalam bentuk lainnya. Kami terpanggil secara khusus untuk memberikan layanan terpadu dan secara menyeluruh membantu mereka dari pertama, pertengahan hingga selesai, menuju ke sebuah perguruan tinggi di berbagai kampus di Indonesia. Yayasan Rumah Lota Nusantara telah terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Akta Notaris, dan terdaftar pada Kantor Pajak KPP Pratama Kumpang. Yayasan Rumah Lota Nusantara Yayasan sosial yang bergerak dalam bidang bantuan pendidikan dan pengembangan diri untuk anak-anak Indonesia dari kalangan menengah ke bawah. Kami terpanggil secara khusus untuk menolong sebanyak mungkin anak-anak Indonesia yang masih hidup di tengah-tengah terbatasan dan kemiskinan, terutama dalam dunia pendidikan. Kant mengawali dari dunia pendidikan karena pendidikan merupakan pintu gerbang utama menuju cakrawala dunia. Pendidikan merupakan jendela mereka bisa melihat dunia dan melakukan banyak hal dalam hidup mereka di masa mendatang. Yayasan Rumah Lota Nusantara bergerak dalam bidang pelayanan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dalam ketiga bidang ini kami bergerak secara nyata dan terpadu untuk menolong siswa-siswi dalam pengurusan kuliah, pengurusan beasiswa, pengurusan sekolah paket A, B, dan C, pembimbingan psikologi, pembimbingan pengembangan diri, dan pembimbingan rohani. Kami terpanggil untuk membantu anak-anak muda pelajar mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka dalam bidang pendidikan mental, psikologi, dan juga rohani. Sehingga ketika mereka tumbuh berkembang dan menjadi pemuda atau menjadi pemimpin di masa depan, mereka sudah siap untuk mengembangkan diri dan melakukan berbagai hal dengan potensi dan kemampuan mereka masing-masing. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Yayasan Rumah Lontar, tempat ini tempat kita membangun untuk menolong banyak anak-anak yang ada di Rottenau terutama, dan di NTT pada umumnya, saya Ibu Martin, saya Ketua Yayasan Rumah Lontar. Kami terpanggil untuk menolong banyak anak-anak yang tidak mampu, kami mendorong, mendoakan, memberikan motivasi, dan mengurus sampai mereka berhasil. Sudah makan, Gok? Sudah mandi? Sudah. Baik, selamat datang. Saya senang sekali teman-teman meresponi hal yang baik ini, karena masa depan itu di tangan kalian. Kamu yang menentukan masa depan kamu, bukan orang tua kamu. Orang tua kamu cuma mendorong, melahirkan, mimpin, menyayangi, tapi kamu sudah dewasa, setelah itu kamu memutuskan untuk kuliah, sekolah di mana, penampilan jurusan apa. Ya, kami membangun Yayasan ini untuk menolong anak-anak yang tidak mampu, yang punya kerinjuannya besar untuk kuliah, tapi tidak punya uang. Dan sekarang pemerintah, luar biasa sekali kita memberi aplikasi kepada pemerintah yang telah menyiapkan beasiswa bidik misi, atau kip kuliah kepada seluruh anak Indonesia yang membutuhkan pendidikan. Jadi, terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mendorong kalian, membuka kekenjalan, dan terutama kamu jangan putus asa ya, jangan menyerah. Apapun kendalaan hidup kamu, kamu jangan menyerah, tidak boleh banyak alasan, karena banyak alasan itu gagal. Orang-orang yang punya alasan, ini, 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 dia pasti gagal. Dan yang kedua, tidak boleh menunda, tunda berarti gagal. Karena umur selalu bertambah, waktu selalu berdetak, titik demi titik, kalau kamu terlambat, kamu tunda, kamu gagal. Jadi, mari punya semangat yang besar, punya mimpi yang besar, untuk meraih sukses di masa depan ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lihat kondisi orang tua kamu, seperti itu. Keterbatasan yang kamu alami, yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan. Tahun ini, kami menurut seratusan anak yang latar belakang tidak mampu, anak yatim piatu, anaknya bapak tidak ada, mamat sudah meninggal, rumahnya sederhana sekali, dan mereka terjuang, karena dari tempat yang jauh, naik ojek, tidak punya HP, sangat susah. Tapi, saya tulis pesaksian di Facebook, mereka sudah berhasil melewati banyak kesulitan hidup, dan mereka berhasil kuliah dan dapat beasiswa. Terima kasih, teman-teman, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan, saya berdoa, kiranya Tuhan yang akan terus menolong, dan beri kesempatan kepada kalian untuk sukses semuanya masa depan. Bimbingan ini selama 10 bulan, dan sampai berdoa, supaya kalian tidak sakit, terus punya semangat untuk nantinya kita bersama-sama, sampai di puncak. Oke, suksesan. Terima kasih, selamat pagi, malam-mati-mati-mati. Kami mengawali hiasan ini dengan iman dan doa, dengan niat dan dekat yang tulus, terpanggil secara khusus dan nyata untuk menolong sebanyak mungkin anak-anak Indonesia untuk menikmati pendidikan yang layak dalam bangku kuliah, sekolah, dan dalam aspek pendidikan lainnya. Sebab itu, kami telah memulai sebuah gerakan besar, yaitu gerakan untuk membantu dan menolong semua anak Indonesia dalam bidang pendidikan, terutama dari kelangan menengah ke bawah, untuk mendapatkan aspek pendidikan dan juga pengembangan diri yang layak dalam hidup mereka masing-masing. Siswa-siswi yang tergabung dalam menaungan Yayasan Rumah Nonton Sentara merupakan siswa-siswi yang berasal dari kelangan menengah ke bawah, dan mereka telah lulus pada berbagai kampus dan universitas di seluruh Indonesia, baik di tingkat lokal, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dan tersebar di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan atau mengambil jurusan pada berbagai bidang, diantaranya sains, teknologi, bahasa, dan berbagai bidang dan minat lainnya yang mereka geluti saat ini. Pada tahun 2022, kami telah menerima pendaftaran siswa-siswi yang tersebar di berbagai sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Yang telah terdaftar pada Yayasan Rumah Nonton Sentara, sejumlah kurang lebih 400 siswa yang siap mengikuti seleksi SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, dan seleksi masuk kampus swasta dan negeri di seluruh Indonesia. Jadi kami mulai Yayasan ini dengan iman dan doa. Untuk pertama kalinya, saya dan beberapa teman bersepakat untuk membangun sebuah Yayasan agar bisa menolong banyak nana-nana Rotendau dan juga nana-nana di NTT untuk bisa kuliah dan juga mendapatkan beasiswa. Jadi awalnya kami bersepakat dan membangun, lalu kami mengurus izin di akta notaris, dan kemudian mengajukan izin ke Jakarta. Dan puji Tuhan, izinnya sudah keluar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya ingin cerita sedikit mengenai beberapa kisah inspiratif yang kami temukan dan kami lalui bersama dengan siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu, terutama anak-anak yatim piatu yang punya tekat dan niat yang sangat hebat sekali. Mereka bisa berjuang dari keterbatasan mereka untuk bangkit, untuk bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa. Jadi di tempat ini ada banyak sekali anak-anak yatim piatu yang kami bantu, yang berasal dari keluarga yang sangat-sangat kalau dipikir secara pribadi, secara logika tidak masuk akal, karena mereka sangat kesusahan, keterbatasan dalam hal sosial dan ekonomi. Bahkan banyak anak-anak yang kami konseling, mereka bercerita dalam tangisan mereka, mereka menangis mengenai susah norang tua mereka, itu membuat kami juga terharu. Dan saya tergerak oleh panggilan ini, secara khusus saya berinisiatif untuk memajukan pendidikan di Rotendal, di NTT dan juga di berbagai tempat di Indonesia. Kenapa kami mulai dengan pendidikan? Karena pendidikan merupakan pintu gerbang utama menuju cakrawala dunia. Kita harus berubah yang pertama kali adalah dari pola pikir. Bagaimana pola pikir bisa berubah? Yaitu dengan pendidikan. Bagaimana untuk merubah sebuah mindset, sebuah keterbatasan menjadi sebuah kebisaan dan kemampuan, kita harus mengawalnya dengan pendidikan. Sebab itu kami membangun yayasan rumah Lontar Nusantara dengan tujuan dan harapan agar anak-anak Indonesia, terutama di Rotendal dan di NTT, bisa dibantu, bisa ditolong. Mereka bisa menjadi anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang memiliki nilai hidup. Saya selalu tanamkan kepada siswa-siswi yang datang ke sini, anak-anak kami, bahwa ketika kamu kuliah, ketika kamu sekolah, kamu akan punya nilai hidup. Apa itu nilai hidup? Yaitu harga diri, you have a value of life. Kamu punya nilai hidup dan harga diri dalam hidup kamu. Jadi, kamu tidak bisa lagi dibully, kamu tidak bisa lagi direndahkan oleh teman-teman kamu, di lingkungan kamu, di sosial kamu. Tapi, ketika direndahkan, kamu bangkit menjadi pejuang dan pemenang. Dan nilai-nilai itu yang akan ditanamkan selama ini, mereka bersemangat, mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan dan akses di siswa. Ada banyak anak-anak yang berjuang dan sudah berhasil lewat IASN Dermalontar, dan kami sangat bersyukur untuk itu. Kami juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama para orang tua, siswa-siswi yang terdaftar di IASN Dermalontar, yang memberi dukungan sepenuhnya kepada kami, bahkan lewat telepon, SMS, lewat WA, mendoakan kami agar IASN Dermalontar terus bergerak, menjadi motor penggerak dalam dunia pendidikan, bagi sebanyak mungkin anak-anak Indonesia, terutama di Provinsi Dusa Tenggara Timur, yang masih harus dibantu dan ditolong. Anak-anak kita yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, yang harus mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Itu saya kira yang dapat kami ceritakan pada ayat video ini, dan kami juga berharap kepada semua pihak, para dermawan, para donatur, atau pemerintah, yang bisa memberikan perhatian khusus kepada pendidikan, terutama kepada anak-anak kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, lewat IASN Dermalontar, mari kita bersama-sama bergerak dengan tangan, untuk menolong mereka apa yang dapat kita bantu, kita bantu, kita perhatikan mereka, sehingga nantinya segala kebaikan kita, segala perpaling kita menjadi catatan kebaikan di hadapan Tuhan. Demikian profil singkat dan beberapa pisa inspirasi yang dapat kami ceritakan pada episode kali ini. Terima kasih sudah mendukung IASN ini dari pertama berdiri dan hingga hari ini kami mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong kami baik, yang kami ingat, maung kami tidak kami ingat, kiranya Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak-Ibu sekalian. Saya Ibrahim Barsila Icami, pendiri dan ketua Yayasan Rumah Lontor Sentara, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkat. Terima kasih sudah mendukung IASN ini dan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih sudah mendukung IASN ini dan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.